Hai Jisiers, kamu berada di channel Fakta Kitab. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tentang sebuah tempat bernama Niniwe. Kalian mungkin familiar dengan nama Niniwe. Niniwe adalah kota di Assyria yang didirikan oleh Nimrod, seorang pemburu perkasa yang menentang Allah. Bersama Rehobothir, Kala, dan Resen, Niniwe merupakan kota yang besar pada zamannya. Lama setelah itu, Niniwe menjadi ibu kota Imperium Assyria dan dikenal sebagai kota penumpahan darah. Sebab orang Assyria melakukan banyak penaklukan dengan peperangan dan menggunakan cara-cara yang sangat kejam untuk membunuh para pejuang yang mereka tawan. Tidak diragukan lagi, kekayaan kota itu sebagian besar diperoleh dari kampanye-kampanye militer mereka. Istar, Dewi Cinta dan Perang adalah ilah atau berhala utama kota Niniwe. Menurut penelitian arkeologis Kuyunjik dan Kuil Nabi Yunus, dua gundukan di sebelah timur sungai Tigris di seberang Mosul bagian utara Irak adalah lokasi kota besar Niniwe pada zaman dahulu. Di Kuil Nabi Yunus, sekarang ini terdapat sebuah desa dengan sebuah pekuburan dan masjid. Itulah sebabnya gundukan ini yang menutupi sebuah istana milik Esan Haddon belum banyak diselidiki. Akan tetapi, penggalian di Kuyunjik mengungkapkan banyak hal yang membuktikan kejayaan Niniwe pada masa lampau. Antara lain, telah ditemukan ribuan lempeng berhuruf paku dari perpustakaan Ashurbanipal, juga puing-puing istana Sanherib dan istana Ashurbanipal. Istana-istana ini pada masa lampau adalah bangunan-bangunan yang mengesankan. Hari ini, kota Niniwe terletak tepat di sebelah kota Mosul di provinsi Ninawa, Irak. Pada zaman Yunus, yaitu di abad 9 sebelum masehi, Yunus, Nabi Allah mengumumkan bahwa Niniwe akan segera ditimpa kebinasaan oleh karena kepasikan penduduknya. Tetapi, karena rakyatnya termasuk rajanya bertobat, maka Tuhan tidak jadi membinasakan kota itu. Pada waktu itu, Niniwe adalah kota besar yang luasnya tiga hari berjalan kaki. Jumlah penduduknya lebih dari 120 ribu orang. Gambaran yang diberikan Alkitab ini tidak bertentangan dengan bukti arkeologis. Meskipun orang-orang Niniwe bertobat oleh karena pemberitaan Yunus, mereka kembali menumpuh haluan yang pasik. Beberapa tahun setelah Sanheri, Raja Assyria dibunuh di Niniwe di rumah alahnya, Nisrok, menubuatkan kehancuran kota yang pasik itu. Nubuat mereka digenapi ketika pasukan gabungan Nabopolassar, Raja Babylon, dan Kyaksares mengepung dan merebut Niniwe. Kota itu tampaknya dibakar sebab pada banyak relif Assyria terlihat bekas-bekas kerusakan atau noda yang disebabkan oleh api dan asap. Sehubungan dengan Niniwe, sebuah catatan Babylonia melaporkan, mereka mengangkut hasil rampasan yang sangat besar dari kota itu serta kuilnya dan menjadikan kota itu timbunan puing. Sampai sekarang, Niniwe adalah tempat yang tandus dan terlantar, dan pada musim semi, kawanan ternak merumput di dekat atau di atas gundukan Kuyunjik. Walaupun terdapat huruf-huruf kuno yang menyatakan tahun terjadinya peristiwa ini, yaitu tahun ke-14 masa pemerintahan Nabopolassar, telah terkikis dari lempeng berhuruf paku yang masih ada yang menceritakan tentang kejatuhan Niniwe, hal ini dapat ditentukan berdasarkan konteksnya. Kehancuran Niniwe juga dapat dimasukkan dalam kerangka kronologi Alkitab. Menurut sebuah catatan sejarah Babylonia, orang Mesir dikalahkan di Karkemis pada tahun ke-21 masa pemerintahan Nabopolassar. Alkitab memperlihatkan bahwa ini terjadi pada tahun ke-4 masa pemerintahan Yehoyakim atau pada tahun 625 sebelum masehi. Jadi, penaklukan Niniwe kira-kira 7 tahun sebelumnya, pada tahun ke-14 masa pemerintahan Nabopolassar, terjadi pada tahun 632 sebelum masehi. Demikian fakta Alkitab tentang Niniwe. Terima kasih telah menonton!